Oto ponis dulu, kita nyebutnya kan ponis memang itu angkutan umum legenda bangka yang luar biasa menurut saya, sebuah angkutan dari kayu asalnya mobil truk sangat jaya pada tahun 1960 sampai tahun 90an nah sekarang ini sudah tidak ada lagi menjadi angkutan sehingga ponis itu ya keadaannya hanya sekedar legenda bahkan konon sepengetahuan saya tinggal dua di Bangka Blitung itu pun hanya menjadi museum PONIS ini kan dulu perusahaan ya, sebuah perusahaan ya perusahaan oto warga negara Indonesia Sungai Liat gitu kan ponis kalau menurut saya ini ketika ini milik perusahaan pasti hitungannya bisnis jadi dilematis, ingin kita bangkitkan kembali misalnya bahwa sebagai penanda bangka ini ada kendaraan unik, masih unik, apa segala macam dari kayu seperti itu sisi pariwisatanya masuk sisi pariwisatanya, sisi karakter bangkanya masuk tapi dari sisi keuntungan bisnis itu patut dipertanyakan, itu yang pertama yang kedua dari kayu, kayu yang dibikin untuk kendaraan itu kan kendaraan asalnya truk, PS 100 itu kalau tidak salah itu ada tiga jenis kayu dulu nah kayu-kayu itu sekarang ini sudah sangat susah karena hutan kita sudah banyak dibabat buat sawit perkebunan sawit, sudah banyak dibabat untuk TI, tambang inkonvensional itu nah sehingga itu mempersulit dan memperbesar biaya operasional untuk pembuatan sebuah kendaraan, memodif kendaraan tersebut jadi dilematis, apakah perlu apa tidak saya tidak berani mengatakan ini perlu atau tidak tetapi perlu kajian mendalam itu menurut saya sangat bagus, jadi orang berwisata menggunakan ponis tersebut itu menurut saya jalan, itu bisa jalan bahkan saya yakin orang tua-orang tua yang punya kenangan kepengen bernostalgia naik ponis nah itu perlu dibangkitkan, kalau untuk sebuah pariwisata nah ke depan, orang bisa datang ke Bangka Belitung mereka berwisata bagaimana menarik semenarik mungkin kita olah, mereka tidak naik kendaraan pribadi justru menarik sebetulnya ketika itu menjadi ikon kita jendelanya dari kayu dan itu tidak ada kacanya pakai plastik nah ini dimulai dari sini harusnya menurut saya bagaimana angkutan atau transportasi umum itu itu menjadi sebuah kebutuhan karena sekarang ini gengsi masyarakat itu besar anak-anak SMA saja, bahkan sekelas SMP ada yang sudah bawa kendaraan pribadi tidak lagi menggunakan yang namanya angkutan umum padahal secara sosial angkutan umum itu menarik sekali karena kita ikut merasakan bagaimana silaturahim terjadi bagaimana kita harus memperkecil ego kita ada orang yang didahulukan apa segala macam bagaimana kita harus berdiri di angkutan umum dan itu menjadi menarik bahkan kita tahu bagaimana bau ketiaknya sopir kadangkala dan kernetnya jadi bau keringatnya itu kita hapal betul nah ini menarik nah menurut saya ini dimulai dari anak-anak sekolah sehingga mereka punya kenangan oh dulu kami sekolah naiknya ini kami sekolah naiknya ini selamat menikmati selamat menikmati